Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu Siang melakukan operasi tangkap tangan panitra muda pengadilan negeri Jakarta Utara. Panitra berinisial R tersebut diduga menerima swab terkait kasus pencabulan dengan terdakwa pedangdut Saiful Jamil. Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu Siang melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang panitra peganti pengadilan negeri Jakarta Utara yang diduga menerima swab terkait kasus pencabulan yang dilakukan pedangdut Saiful Jamil. Humas, pengadilan negeri Jakarta Utara sendiri belum mendapatkan informasi terkait penangkapan panitra pengganti berinisial R tersebut. Menurut Humas ada tiga panitra berinisial R di pengadilan negeri Jakarta Utara dan salah satunya tidak bisa dihubungi. Beberapa mili yang menyebut berinisial R. Kami sedang berusaha sekarang menanyakan di mana yang bersangkutan sekarang. Belum diketahui. Ada memang yang berinisial R, dia adalah sebagai panitra pengganti. Belum tidak ada petugas Bang A dari KPK yang datang ke pengadilan atau gimana Bang? Sampai sekarang belum. R itu yang menangani panitra kasus persidangan Saiful Jamil Pak Putul Pak? Oh tidak, tidak. Justru kita terkejut karena dikaitkan dengan itu. Padahal panitra pengganti yang menangani perkara kemarin mulai dari tadi pagi sampai detik ini yang bersangkutan ada di sini.